Pemirsa kematian bocah perempuan 7 tahun di Semarang, Jawa Tengah terungkap ternyata akibat kekerasan seksual. Ironis, pelaku ternyata paman korban dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Warga Kecamatan Gayam Sari dikejutkan dengan kedatangan tim Inafis Polresta Bessemarang, Jawa Tengah ke rumah duka yang ditinggali oleh K. Bocah berusia 7 tahun. Petugas melakukan oleh TKP di kamar K yang diduga menjadi korban kekerasan seksual. Polisi mendapat laporan kematian tidak wajar korban dari petugas rumah sakit Pantiwila, Sacitarum. Tim dokter mendapati terdapat luka pada alat vital korban. Dari kamar korban, polisi membawa sejumlah barang bukti termasuk memeriksa sejumlah saksi. Polisi meletapkan paman korban yang merupakan adik laki-laki ibunya sebagai tersangka. Hasil otopsi ditemukan adanya luka pada kemaluan dan tersangka adalah paman korban. Orang tua korban mengaku tidak menyangka jika anaknya meninggal akibat ulah anggota keluarga. Menurut ayah korban, dirinya pernah melihat pelaku bersama korban di dalam kamar, namun tidak menaruh curiga pada pelaku. Setelah menjalani proses bisum, jenazah K dimakamkan di pemakaman umum Karanganyar Mukti Harjo Kidul. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim liputan kontributor INews melaporkan.